Intro Ya, pemirsa Bupati Tanjung Jabung Timur, Romy Haryanto membuka secara langsung rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegritas. Kegiatan ini bertempat di Aulat Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur. Dalam rangka evaluasi dan tindak lanjut pembangunan sistem penjagaan korupsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala Satuan Tugas Direktorat 1 Diputi Koordinasi DA Supervisi, Kasat Gas Korsup, Wilayah 12 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, hadir di bumi sepujuk dipa serumpun dibung. Untuk melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain Bupati Tanjung Jabung Timur, Romy Haryanto, hadir juga PLH Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur, Suhas Purojani. Kepala Badan Inspektorat Hadi Firdaus, serta Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Romy Haryanto mengucapkan selama datang tim Kasat Gas Korsup Wilayah 12 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Romy Haryanto minta kepada Kasat Gas Korsup Wilayah 12 Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan arahan dengan hasil capaian. Mudah-mudahan dengan adanya, pendampingan dari KPK kami pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan keadilan korupat KPK di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pendampingan penerbangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya berharap poin-poin yang tadi saya sampaikan di depan yang benar-benar bisa digunikan dan ini menjadi harapan kita semua tentunya. Dan saya persega, spektur, terus dengan sebuah tolong diberi-beri kawaran dan saya berharap untuk memilih, untuk tidak meninggalkan tanpa sampai acara ini selesai kecuali Bupati. Berarti kan katorol yang tadi cukup buka, itu boleh meninggalkan tanpa. Oke, tetap lanjut sampai selesai. Dan saya berharap teman-teman, yang harus kita berhubungan. Kalau hari ini kita yang apakah kita terpuas dengan hasil yang kita capai ini, tentu kita sangat tidak puas. Terus adalah harusnya meningkatan-meningkatan terhadap beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Dan ini jadi baik kita semua. Pak Dini dan kawan-kawan, terima kasih banyak. Dan sekali lagi, saya bahag, ketukang kawan-kawan, dan KPK yang sejauh untuk melakukan penampingan-penampingan yang ini semayang ada. Ini tidak salah, ada, 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 ada. Di sini, itu mungkin, yang terlalu besar, di dalam bahagian, salam, di dalam bahagian. Dalam sebutannya, Kasadga Skorsup Wilayah 12, Komisi Pemberantasan Korupsi Uding Juharudin mengatakan, Untuk capaian monitoring Center for Prevention atau MSB di wilayah Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai alat monitor atau rapor pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 hingga 2023. Dimana pada tahun 2020 capaian MCP Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 61,81%, pada tahun 2021 sebesar 78,84%, dan tahun 2022 sebesar 79,42%, sedangkan tahun 2023 meningkat sebesar 81,05% dari data tersebut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya terus meningkat. Kontributor BTV Dilanasution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.